Inilah cara mengatasi wajah yang berminyak 1. Memakai krim wajah khusus krim pelembab juga bermanfaat bagi wajah berminyak untuk memelihara kesehatan dan kecantikan kulit. Sebelum memilih untuk menggunakan krim wajah yang khusus ditujukan bagi kulit berminyak, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan ahli kecantikan atau dokter kulit yang kompeten. 2. Cuci wajah secukupnya hindari terlalu sering mencuci wajah dengan harapan minyak akan berkurang. Hal itu justru akan memicu produksi minyak yang makin banyak. Cuci wajah 2 kali sehari sudah cukup. Mencuci wajah secukupnya juga dapat menjadi cara merawat wajah agar tidak kusam. 3. Hindari makanan berminyak menyukai makanan yang mengandung minyak akan mempengaruhi juga pada Kondisi minyak di wajah kita. Konsumsi secukupnya saja bila menginginkan makanan yang digoreng agar tidak membuat wajah makin berminyak. 4. Konsumsi makanan bervitamin dan bergizi kulit membutuhkan nutrisi yang baik agar tetap terpelihara. Kondisinya Untuk menjaga keseimbangan produksi minyak di kulit wajah, Sebaiknya biasakan memakan makanan bergizi seimbang untuk menjaga asupan nutrisi bagi kulit. 5. Rajin membersihkan wajah Pemilik kulit berminyak harus rajin membersihkan wajahnya agar terhindar Dari masalah jerawat dan komedo, Terutama setelah menggunakan riasan atau setelah beraktifitas seharian. Karena minyak pada kulit berpotensi memancing kotoran yang menumpuk di kulit wajah. 6. Memakai tabir surya suhu panas memancing kulit memproduksi minyak berlebih untuk melindunsi Kelembapannya Menggunakan tabir surya yang cocok jika akan beraktifitas keluar ruangan dan di tengah terik. Matahari sangat penting. 7. Banyak minum air putih Air putih sudah diketahui memiliki banyak manfaat baik untuk kulit wajah. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh sangat baik untuk menyeimbangkan jika Kita senang memakan makanan berminyak. Minum banyak air putih juga dapat menjadi cara mengatasi kulit keriput pada wajah secara alami. 8. Pilih pembersih yang cocok Pembersih yang cocok untuk kulit berminyak sangat penting. Karena itu tidak bisa asal memilih saja. Bila perlu konsultasikan kepada ahli kulit dan kecantikan mengenai pembersih yang cocok untuk kulit. Berminyak agar terhindar dari bahaya makek up palsu. 9. Minimalkan pemakaian makek up memiliki kulit berminyak tidak bisa memakai makek up yang tebal. Untuk sehari, hari gunakan saja riasan yang ringan. Hindari penggunaan foundation karena dapat menyumbat pori, pori kulit dan sulit dibersihkan. Bila memang perlu, bisa menggunakan bebek krim sebagai pengganti foundation. Carilah yang diformulasikan khusus untuk kulit berminyak. 10. Gunakan bedak tabur Paling baik adalah menggunakan bedak tabur untuk kulit berminyak karena Teksturnya yang ringan. Bedak padat dapat menutupi pori, pori wajah dan beresiko menimbulkan jerawat. Sebagai informasi, ketahui juga cara memilih bedak untuk kulit sawo matang. 11. Hindari menggosok wajah Kebiasaan menggosok wajah tidak baik untuk kulit berminyak karena dapat Menyebabkan timbulnya jerawat. Baulum lagi dapat menimbulkan iritasi dan kulit yang memerah. 12. Keringkan muka dengan benar Cara mengeringkan wajah dengan benar yaitu dengan menepuknya memakai Handuk hingga kering dan bukan digosok. Menggosoknya akan membuat wajah terasa perih dan memancing minyak. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Subscribe Nur Hijrah